Intro Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT Awal tahun baru menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu ya Biasanya pengen sesuatu yang baru juga Kayak laptop baru, PC baru, pacar baru gitu kan Tapi ya jangan gitu kan Untuk menunjang kegiatan kita Seperti multitasking, daring, gaming, kasual Gaming kasual yang ringan-ringan Bahkan sampai editing ringan Ya pilihan itu terbagi menjadi dua Biasanya pengen rakit PC atau beli laptop Jika kamu sering berpergian keluar Misalkan keluar rumah, ke kantor, ke kampus, ke sekolah gitu kan Membeli laptop adalah pilihan yang paling tepat Di sini saya punya rekomendasi Harganya 7 jutaan untuk beli laptop Tentunya ini bisa diandalkan buat kalian di sana gitu ya Nah oke kita mulai saja Laptop yang pertama ada dari XP XP 14S DK1514AU Sebetulnya laptop ini tuh dirilis pertengahan tahun 2021 kemarin Namun dengan processor Ryzen 3 3250U Yang kecepatannya atut 3,5 GHz Punya 2 core 4 read With radian Pega Ya udah ada radian Pega lumayan ya Ditambah 2x4 GB DDR4 Dengan speed 2400 MHz Terus untuk storage ini penting sekali Udah gede ya 512 GB Menggunakan NPMI juga Wah makin ngebut ya Kegiatan multitasking bukan menjadi hambatan Apalagi kalau dipakai belajar Kayak daring Buat laporan Ini jelas Ngebut banget gitu kan Ditambah lagi Si TDP nya Defaultnya hanya 15W saja Ini bakalan punya Daya tahan baterai Yang awet Diklaim si XP Baterai live Video playbacknya Up to 7 jam 45 menit Wih lama ya Sudah lebih dari cukup Untuk seharian bekerja Tanpa harus ngecas kembali Terus untuk webcam Ini penting ya Ini udah XP True Vision XD Kamera Sudah termasuk Mikrofon juga Di dalamnya Ini bisa langsung digunakan Saat kegiatan daring Zoom Atau belajar online Bisa langsung dipakai Bagaimana untuk Dipakai main game Ya tentunya ini bisa Kayak CSGO Dota 2 itu bisa Terus editing-editing Ringan juga Tentunya Bisa juga gitu Ya bisa lah Asal jangan terlalu berat aja Nah terus bagaimana Dengan layarnya Pada si laptop ini Ya 14 in ya Dia tuh udah punya Resolusi 1080p Sudah menggunakan Panel IPS Dengan 250 nits Jadi cukup Untuk dipakai di luar ruangan Masih itu cukup Terang Harga di market Berkisar di 7,6 jutaan Punya garansi 2 tahun Ya memang harga Bisa berubah ya Naik turun Kalian bisa cek Di deskripsi Nanti link pembeliannya Saya akan Kasih disana Rekomendasi laptop Kedua Datang dari Asus Ini Vipobook ya F412DA Nah Jika ingin fitur yang Modern Terus si Laptopnya tuh tipis Terus Ya berbobot lah Gitu ya Terus Seringan juga Elegan Nah si Vipobook ini Bisa menjadi Andalan Atau incaran kalian Karena disini tuh Sudah ada fitur Login via fingerprint Wah Mantap ya Modern gitu kan Tinggal klik kayak HP Processornya masih sama Menggunakan Ryzen 3 3250U 3,5 GHz 2 Core 4T Sama RAM 8GB Juga sama DDR4 Terus untuk portnya Ini jangan khawatir Sudah cukup lengkap Mulai dari port USB Type-C Type-A Terus microSD Dan port HDMI Untuk output Ini bisa digunakan Untuk gaming casual Masih sama ya Kayak game scene impact Valorant Meskipun Harus settingan low Sekali-kali editing foto Atau video Ya gak masalah Oh iya nih Saya nemu ya Di marketplace Disini nih Ada varian yang harganya 6,8 jutaan Tapi RAMnya Yang 8GB Dan SSDnya Pakai yang 256GB Oke kita lanjut Ke rekomendasi laptop Yang ketiga Nanti kalian bisa cek ya Linknya Ada di deskripsi Laptop ketiga Datang dari Acer Aspire 5 A514 Nah Kalau yang ini Menggunakan Prosesornya Intel Kalian tadi AMD kan Ini Intel I3 1115G4 Sama-sama Masih kayak tadi ya 2.4 read Up to 3 GHz Dengan Intel UHD grafiknya Ya Cirias Intel Untuk memori RAMnya Disini Cuman 4GB DDR4 3200 MHz Yang sudah ditandem Di motherboardnya Ini speednya Lebih kenceng Dibandingkan yang tadi Cuman 2400 Yang di AMD ya Dan ada slot kosong lagi Untuk upgradable Kedepannya Maksimum sampai 20GB Jadi maksimum Ditambah 16GB 11GB 1 keping Terus dukungan storagenya Tetap menggunakan NVMe Yang paling kenceng PCIe Gen 3 Ada yang varian 128GB Ada yang 512GB Dan untuk Baterainya Diklaim si Acer Mampu bertahan Hingga 10 jam Lebih awet ya Untuk layarnya Sudah beresolusi 1080p Penting nih Dengan Display Screen In-Plane Switching IPS Teknologi Ini akan membuat Layar tuh semakin Detail Warna yang ditampilkan Sangat bagus sekali Jadi nih Kalau kalian mau Nonton film Mau nonton drakor Pasti Enak gitu kan Dengan warna Yang dihadirkan Pada layarnya Terus Udah support Wifi 6 juga Oh mantap ya Tapi Untuk si kameranya Resolusinya 720p Terus untuk Speakernya Jangan khawatir Acer Furified Harmony Suaranya ini tuh Udah keren banget Kenceng Kalian nanti Kalau punya Silahkan dengarkan sendiri Nah Jika kalian Ambil di tahun ini Akan mendapatkan langsung Windows 11 Wih Mantap ya Dengan harga yang ditawarkan Sekitar 7,6 7,7 7,8 Nanti kalian boleh Update aja Info terbarunya Di deskripsi Nah Teman-teman Bagaimana Sebetulnya Ada 5 Cuman menurut saya Yang rekomendasi Cukup 3 aja Menurut saya Kalau misalnya Kalian sering Kerja keluar Terus Sering di kampus lama Atau di kantor lama Membeli laptop Adalah Pilihan yang tepat Apalagi Kalau kalian Pekerjaannya Sering multitasking Terus Daring di luar Meeting di luar Ya laptop Tentunya Ini bakalan jadi Solusi yang paling tepat Dimana Kalau kalian Maksain Pengen rakit PC Ketika kalian Ada kerjaan di luar Ya PC Masa dibawa Keluar Susah juga Nah gitu Jadi laptop Untuk saat ini Pilihan terbaik Tapi kalau misalnya Kalian Bang Pengen rakit PC Yang 7 jutaan Rekomendasinya Seperti apa Coba kalian Komen di bawah Kira-kira Saya harus buat Rakitan PC Yang berapa jutaan Nah gitu Nanti saya akan Buat videonya Oke mungkin Gitu aja ya Teman-teman Mudah-mudahan video ini Bisa bermanfaat Untuk kalian Saya Randi Adha Sekilas IT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknologi